Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi pemirsa Salam sekali saya Oswatin Hasan Akini kembali menyapa anda dalam talk show Persembahan TV Peduli untuk edisi selasa kali ini Dan tentunya di pagi hari ini Kita akan menghadirkan dari narasumber kita Terkait tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini Yaitu pare-pare meraih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman Nah seperti apa sebenarnya pelayanan publik Yang diberikan penghargaan dari Ombudsman ini Dan sebenarnya Ombudsman ini seperti apa sebenarnya Nah untuk lebih jelasnya lagi Telah hadir bersama kita semua pemirsa Di Studio TV Peduli Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pare-pare DPM PTSP Bapak Asri Mustafa Selaku kabit pelayanan perizinan dan non-perizinan dari PTSP Kita sapa terlebih dahulu penirsa narasumber kita pada pagi hari ini Assalamualaikum selamat pagi Pak Ya waalaikumsalam selamat pagi Sehat Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah harus selalu sehat nih Dari untuk PTSP sendiri mengingat peran dari PTSP ini luar biasa Berbagai sosialisasi yang dilakukan setiap harinya ini Selihat luar biasa dari pelayanannya Terkait dengan pelayanan ataupun penghargaan pelayanan publik Yang didapat dari Ombudsman ini Seperti apa sebenarnya dari penghargaan ini Yang termasuk dalam zona hijau Mungkin masyarakat bertanya-tanya pelayanan publik Seperti apa sebenarnya yang didapatkan dari PTSP ini Silahkan Pak dijelaskan terlebih dahulu Ya makasih Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Sebelum kita kepada pemerintah penghargaan Saya merujuk kepada dari awal dulu Kita merujuk dari awal Pertama Harinya Melayu pelayanan publik di PTSP ini Itu tidak lepas daripada peran pemerintah Kota Pare-Pare Nah ada pun terkait dengan dasar hukum Terkait dengan melayu pelayanan publik ini Pertama itu Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 Tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik Ini perlu kita sikap dulu Kemudian kedua Berdasarkan peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 Ini tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu Kemudian merujuk kepada Peraturan wali kota Ini harus dilanjut dari Merujuk dari tadi dari Peraturan presiden Itu adalah peraturan wali kota nomor 67 tahun 2016 Tentang tata kerja dinas penanam modal dan pelayanan terpadu Kemudian terakhir Terakhir peraturan wali kota nomor 37 tahun 2001 Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha Di daerah kepada dinas penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kita kembali respek dulu kepada tahun sebelum ini Ada peraturan wali kota Itu dimana pada tahun 2021 Ini para pemisah bahwa Keluarlah keputusan bapak wali kota Keputusan wali kota tentang masalah UPT Dulu kita kenal namanya Sintab Dulu ya awalnya itu tahun 2001 Unit pelaksanaan teknis Sintab Sistipilan terpadu Kemudian berubah lagi Tahun 2024 itu keluar lagi Namanya perda nomor 14 Terkait dengan pelayanan perizinan Ini tadi UPTnya Ini terkait pelayanan perizinan Itu di kepala seorang pejabat S3 S3 Kemudian di tahun 2008 Terkait dengan kelembangan baru lagi Keluarlah perda nomor 9 Tentang pelayanan perizinan satu atap Yang kita kenal namanya Sintab Singkatan daripada Sintab Dan terakhir 2016 Itu keluar KDD Nol pelayanan ini Ada di Dinas Penanaman Dalam pelayanan terpadu satu pintu Itulah sekarang kita Sampai sekarang ini Di pelayanan PTSP Itulah yang kita gunakan Sampai saat ini Kemudian Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan terpadu satu pintu Merupakan Merupakan Unsur pelaksanaan urusan pemerintahan Di bidang penanaman modal Yang menjadi kewenangan daerah Yang berkerudukan Dan bertanggung jawab Dibawakan dari Bapak Oleh Kota Melalui Bapak Sekretari Kota Ini untuk kita kata bahwa Itulah tadi skedul Bagaimana awal sampai ke PTSP ini Kemudian Dinas Penanaman Ini sendiri memang banyak hal Yang menjadi Poin-poin Mulai dari Mal pelayanan publik Yang harus dikendalikan Dari teman-teman dari PTSP Hingga dengan Pelayanan-pelayanan yang lainnya Tentu ini butuh konsistensi Yang luar biasa Sehingga kemudian Bisa mendapatkan Penghargaan dari Ombudsman ini Perlu diketahui bersama Pemirsa bahwa Mungkin banyak teman-teman Ataupun pemirsa di rumah Tidak mengetahui Ataupun mungkin masih Meraba-raba Sebenarnya Ombudsman ini Seperti apa Nah Kami jelaskan bahwa Ombudsman ini Sebenarnya Lembaga Ataupun Intinya lembaga Yang mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan publik Baik itu BUMN BUMD Ataupun Perusahaan swasta Intinya dalam Pelayanan publik Nah Ini hal yang bisa Dikatakan bahwa Prestasi yang luar biasa Dari teman-teman di PTSP Bahwa bisa mendapatkan Ataupun masuk dalam Zona hijau Dalam pelayanan publik Konsistensi Ataupun pelayanan Yang diberikan Dari PTSP ini Sebenarnya Apa saja sih Pak Mungkin bisa dijelaskan Kepada teman-teman Silahkan Ya terkait dengan Pelayanan yang ada Di PTSP Maksudnya di mal pelayanan Perlu sampaikan juga Bahwa Kita ini Genceng-gencengnya Menyampaikan Bagaimana Memperkenan dulu lah Memperkenankan dulu Mal pelayanan ini Karena Sebagai masyarakat itu Masyarakat itu Masyarakat bertanya Apa sih itu mal pelayanan Di PTSP ya Di mal pelayanan PTSP ini Bu Ada Kami mengalami Sebanyak 5.6 Jenis perizinan Ada 5.6 jenis perizinan Dan non perizinan Yang menjadi Kawinangan Dinas penama modal Dan penaman terpada Satu pintu kota Itu sepenuhnya Sudah 1% Kita lakukan Dengan menggunakan Layanan Bu Ada namanya Layanan Aplikasi LASIAP LASIAP itu Layanan Sistem Informasi Administrasi Perizinan Ini Sipannya kita Lokal Kemudian Ada website Yang bisa Langsung di Download Melalui ATTPS Apa Di DPMT PSP Para kota GoID Itu dan melalui Aplikasi namanya OSCS Dan ini Kedua aplikasi ini Bu Ada Dia langsung terpusat Dengan Apa Hubung dengan pusat Ketika Mendaftar itu Langsung Masuk ke Konek ke pusat Nah Usus untuk ini Saya sampaikan Untuk LASIAP ini Ini Mengelola berbagai Ijin-ijin Terkait Contoh Ijin penelitian Ijin praktek Apa semua Itu Kami Keluarnya dari PTSP Tapi tidak lepas juga Daripada Tim tenis Ada di Kota Parit-Paret Contoh Terkait dengan Masalah Perizinan itu Sistem Apa namanya Ini Sistemnya ini Pendaftaran Bisa melalui Aplikasi Sembuka aplikasi Itu sudah Jelas Mau Apa Penelitian Apa Silahkan Memilih Dan Kemudian Memenuhi proses Ada dalam Sistem itu Bu Kemudian Selanjutnya Pada saat Teman-teman kami Di pelayanan itu Melakukan Pendab Ini masyarakat Membuka Opset Punya link Kemudian Masuk kepada Mall pelayanan Mall pelayanan ini Melihat Memperifikasi Berkasi masuk Berkasi masuk Itu Kemudian Apabila Berkasi Terlengkap Kemudian Menyampaikan Kepada SKPD terkait Contoh tadi Terkait di Masalah penelitian itu Itu Rananya di Bapoda Ada namanya Di sana Kepala bidang Penelitian dan Pengembangan Dan beliau Mengenalkan Rekomendasi Apakah dia Tidak lanjut Selanjutnya Setelah itu Masuk ke sistem Otomatis Terhubung kepada Sistem kami Di PTSP Kemudian Pada saat Masuk di PTSP itu Kami Kembali Memeriksa Apakah Betul ini Sudah betul Sudah sesuai dengan Apa Kita Proses Lebih lanjut Itu Setelah Masuk di Sistem itu Ada Berapa Tahapan lagi Teman-teman Kami Staff Yang bertuas Lagi Ini Lain Tadi Yang depan Sudah lepas Kemudian Masuk ke dalam Ada Subkoordinator Ada Staff Melanjutkan Kepala Bidang Dalam ini Memperifikasi Kembali Jadi Kesalahan-kesalahan itu Mungkin ada Biasa Kesalahan Pengerti Kesalahan ini Tetap Kami Memperbaiki Itu Kami Lakukan Demi Menyempurnakan Apa yang Kita Nanti Kekuarkan Karena Ketika Keluar itu Mungkin Ya Dampaknya Nanti Akan Dampak Kemudian Sini Tahap Setelah Kami Pudasnya Itu Ketahap Pimpinan Sampai Tahap Penyelesaian Kepimpinan Tertinggi Kita Itu Kepada Kepala Dinas Jadi Kami Berjanjang Tidak Katakan Satu orang saja Berjanjang Sampai Kepimpinan Setelah Sampai Kepimpinan Itulah Sudah Resmi Kemudian Kepada Pemohon Tadi Bisa Membuka Kembali Linknya Dia Bisa Mencetak Dia Mencetak Sendiri Bisa Di rumah Tapi Bagi Mungkin Masyarakat Ya Mungkin Karena Kekurangan Ini Bisa Kita Bantu Dia Kami Fasilitasi Itu Terkait Sekilas Mengenai Jenis Pelayanan Tadi Yang 56 Jenis Ini Dan Sudah Terbagi Ada Tadi Yang Kelesiap Ada OSCS Itu Langsung Terpusat Khusus Yang Di OSCS Ini Banyak Juga Di Sana Pelayanan Bu Ya Di OSCS Itu Termasuk Juga Ada Namanya SIMBG Dulu Namanya Kita Kenal Namanya IMB Ya Oh Ya IMB Itu Sekarang Berubah Terintegrasi Yang pusat Namanya SIMBG Kemudian Ada Namanya Dulu Situ Yang Dikeluarkan Sebelum Sebelumnya Itu Melalui Perdagangan Dulu Perindustrian Perdagangan Ini Secara Terintegrasi Dia Masuk Kepada Sistem OSCS Itu Langsung Terhubung Ke pusat Ketika Mendaptar Itu Pendaptaran Itu Teman-teman Kami Yang Melayani Di Pelayanan Itu Memeriksa Berkasnya Apakah Ini Sudah Sesuai Nah Yang Kita Perlu Garis Bawa Disini Bahwa Selama Ini Terkait Dengan Ijin-izin Khususnya Masyarakat Kecil Yang Mengurus Situ Sebelumnya Itu Tahapan Banyak Sekali Sekarang Ini Situ Berumah Jadi NAMAN NIB Nomor Induk Berusaha Ini Nomor Induk Berusaha Kemudian Bisa Di rumah Membuka Aplikasi Itu Kemudian Dia bisa Daftar Sendiri Tapi Untuk Lebih mudahnya Karena Sebagian Masyarakat Kita Mungkin Masih Kurang Mengenal Aplikasi Maka Kami Sarakan Apabila Mengenai Kendala Itu Datang Segera Ke Mal Pelayanan Terpadu Di Jalan Bandar Madani Itu Bisa Kesana Teman-teman Kami Akan Mempasilitasi Misalnya Dalam Waktu Singkat Mungkin Paling Lama 5 Sampai 10 Menit Itu Selesai Kalau Sifatnya Sifatnya Yang Sederhana Contoh NIB Kepada Pedagang Kaki Lima Mengurus NIB Contoh Kemarin Juga Kami Jemput Bola Bu Bukan Mengatakan Harus Datang Kesana Ini Ada Program Pemerintah Yang Sekarang Ini Yang Bekerjasama Dengan UNHAS Itu Akan Dipasilitasi Nanti Terkait Dengan Sertifikasi Label Halal Yang Pedagang Pedagang Kita Yang Di Paribis Sekitar Paribis Jadi Ada Kami Setelah Mendata Atas Kerjasama Dengan Dari Diras Perdagangan Melakukan Pendataan Setelah Data Dari Perdagangan Kami Tindal Lanjutnya Dengan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Nah Atas Bantuan Teman Teman Semua Ini Dalam Baktu Singkat Pada Hari Itu Satu Hari Selesai Kami Komunikasi Melalui Telepon Apa Semua Dengan Data Sehingga Kami Mengelola Inib Dalam Minggu Kemarin Sebelum Lebaran Kami Melakukan Pendataan Yang Tidak Sempat Datang Ke Kantor Kami Tanjung Langsung Ke Paribis Kami Tidak Sana Alhamdulillah Setelah Pendataan Itu Jumlah Pendataan Di sana Yang Datang Mendaptar Itu Sebanyak 45 Inilah Nanti 45 Ini Tiba Dalam Bentuk Berbaka Lumpuk Akan Dibantu Oleh Anak Kami Yang Sekarang Melaksanakan KKN Di Kota Pare-Pare Dari Unhas Itu Akan Dipasilitasi Terkait Dengan Penalbitan Lebih Lahan Nanti Dan Tidak Lepas Dari Teman Teman Ada Dari Ketan Pangan Dari Dinas Kesehatan Dan Semua Yang Mendukung Terkait Dengan Pelaksanaan Pemberian Lebih Lahan Ini Dan Kami Harapkan Dukungan Dari BUMD BUMN Terkait Mungkin Ada Pendana Muncul Kemarin Kita Sudah Zoom Dengan Bapak Sekarang Dengan Piaunas Mudah-mudahan Ada Untuk Mempresentasi Terutama BUMD Yang Mungkin Dia punya Apa Namanya Di Pedagang Kaki Lima Itu Dia Membantu Kemarin Mungkin Bisa Dibantu Kembali Sampai Selesai Penarbitan Ijin Setipikal Lebih Kemudian Pemisah Sekalian Bahwa Di Loket Di MPP Ada Berapa Loket Yang Kami Siapkan Terkait Terutama Dari Instansi Partikal Ada 11 Loket Sekarang Tersedia Namun Kami Masih Membutuhkan Sebetulnya Karena Banyak Yang Memasuk Ke PTSP Tapi Terbatasan Loket Jadi Kami Membatasi Dulu Terkait Dengan Loket Itu Ada 11 Ada Loket Itu Loket 1 2 Itu Kami Khusus Di PTSP Ini Menyiapkan Untuk OS Dan SIM BG Kemudian Loket Yang kedua Itu Khusus Lasiap Untuk Loket 3 Itu Dari Stasi Partikal Dari Pihak Kepolisian Foresta Menempatkan Postulnya Di Sana Terkait Dengan Masalah Pengurusan SKCK Kemudian Bagi Masyarakat Yang merasa Kehilangan Ingin Membuat Berita Kehilangan Itu Langsung Ke sana Saja Tidak Perlu lagi Ke Proses Tidak Perlu Jadi Contoh Saya kasih Contoh Pemirsa Sekalian Bahwa Ketika Kita Kehilangan KTP KK Atau Apa Semacamnya Datang Dengan Hanya datang Kemudian Pelayanan Itu Melapor Ke Resip Depan Kemana Kita Kecapil Capil Minta Pengantar Kemudian Ke Pihak Kepolisian Hanya Memakan Waktu Kalau Tidak Padat Padat 5 menit Selesai Pengantarnya Karena Di bagian situ Kita Tidak Kemana Mana Inilah Yang Sebetulnya Salah Satu Salah Satu Kemudahan Yang Kita Siapkan Dan Masyarakat Merespon Banyak Yang menyampaikan Bahwa Alhamdulillah Kita Satu Kelihatan Kesini Selesai Contoh Tadi Kehilangan Kehilangan Baik Kehilangan KTP KK Atau Semacamnya Datang Ke Capil Melambil Pengantar Kemudian Ke Tadi Pihak Kepolisian Dengan Langkah Hanya Sekian Langkah Sudah Sampai Mungkin Sudah Sampai 20 langkah Sudah Kembali Lagi Dan Teman-teman Kami Yang Ada Di Capil Itu Segar Memproses Dengan Adanya Bukti Kehilangan Itu Itu Sekilas Khusus Di Loket Antara Loket Tiga Tadi Itulah Kemudahnya Kemudian Disana Disiapkan Ada Para Pemisah Sekalian Bang Suluh Selbar Transaksi Mungkin Masyarakat Yang Punya Tabungan Di Bang Suluh Selbar Bisa Disana Melakukan Traksesi Bisa Pencerahan Bisa Menyetor Itu Untuk Sementara Informasi Itu Silahkan Masyarakat Datang Kesana Kemudian Ada Loket Kejaksaan Kejaksaan Ada Kemudian Kepala Pertanahan Ada Sekarang Sifatnya Konsultasi Bisa Karena Pelayanannya Mungkin Belum Ini Kami Bagaimana Dia Menghadirkan Disana Juga Untuk Barang Pertanahan Ini Sekarang Juga Sekalian Nanti Misalkan Hadirlah Mungkin Pelayanan Apa Yang Bisa Hadirkan Disana Kemudian Ada BPJS Ketandakerjaan Ada Kemudian Ada Loket Delapan Ini Ada Kantor Kementerian Agama Kesembilan Pengandilan Kemudian Terbaru Di Loket Sepuluh Selain Tadi Capi Loket Sebelas Ada Loket Sepuluh Ini Yang Baru Seminggu Beroperasi Di Mall Pelayanan Terkadian Pelayanan Perpanjang Setengkah Jadi Alhamdulillah Tidak perlu Kesamsat Lagi Jadi Bagi Warga Yang Bermukim Di Pesir Kota Mungkin Dasengahnya Lewat Bisa Langsung Sini Kesana Itu Mudah Sekali Langsung Masuk Sini Kedalam Ujung Langsung Ke Loket Sepuluh Misalnya Teman-teman Yang Dari Khususnya Dari Bapanda Provinsi Itu Kami Sudah Melakukan Ini Alhamdulillah Dengan Satu Minggu Sudah Ada Layanan Di Sana Kami Tetap Menyampaikan Masyarakat Apabila Ingin Memperpanjang Setengkah Cukup Kedalam Pelayanan Tidak perlu Lagi Selesalah Bagaimana Yang Terdekat Di Situ Khususus Bagian Kota Bawa Misalnya Kapita Layani Dengan Semaksimal Mungkin Mempermudahlah Itulah Hadir Mall Pelayanan Di Kota Pari-Pari Ini Dengan Hadirnya Samsat Samsat Kalau kita Kenal Di Samsat Ada Dua Mobil Samsat Keliling Ada Di Lakasi Satu Ada Di Samping Kantor Pos Satu Dengan Hadirnya Disini Mungkin Cukup Tiga Pelayanan Lagi Dengan Tambah Di Kantor Pelayanan Samsat Di Jalan Jenderal Sudirman Ini Itu Sekilas Terkait Dengan Pelayanan Di Sana Bu Loket Loket Tadi Alhamdulillah Sudah Berfungsi Dan Berperbahar Kemarin Ada Juga Dari Kemen Kungham Ini Hadir Juga Menawarkan Muka Jasa Terkait Dengan Mungkin Nanti Ada Masalah Hak Cipta Hak Patin Dia Pada 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 Salah Satu Mal Terpilih Menjadi Tempat Dan Kami Nanti Berkomunikasi Dengan Pihak Kemen Kungham Provinsi Insalah Dalam Berani Juga Akan Diundang Kepada Mungkin Para Pimpinan Untuk Bagaimana Perjanjian Kerjasamanya Dan Kami Siap Membantu Terutama Mungkin Dari Sisi Utara Dari Ndk Tidak Perlu Kamakasar Lagi Jadi Tunggu Di Pare-pare Hadir Di Sana Kami Akan Membantu Cuma Untuk Sementara Ini Menurut Informasi Dari Kemen Kungham Yang Sempat Hadir Bahwa Dia Akan Bertah Nanti Mungkin Setelah Dari Maros Karena Semua Yang Ada Melayu Pelayanan Ini Maros Baru Baru Ke Pinrang Itu Nanti Akan Menjadi Dia Gilir Mungkin Dalam Satu Minggu Dia Hadir Tapi Untuk Penempatan Staff Tetap Ada Nanti Yang Mengawal Di Pada Pahari Jadi Kami Sampaikan Bahwa Nanti Hari Sekian Datang Misalnya Kami Akan Selesai Semua Itu Komitmen Kami Bagaimana Percepatan Percepatan Ini Untuk Segera Kita Sesuai Dengan Misi-misi Bapak Wali Kota Itu Kita Kalianan Sesuai Dengan Kota Cerbong Tanpa Asap Itulah Yang Perlu Saya Sampaikan Bu Benar Sekali Jadi Kota Kota Tanpa Cerbong Asap Memang Dengan Pelayanan Publik Yang Luar Biasa Sehingga Mungkin Bisa Dikatakan Bahwa Ini Adalah Pencapaian Yang Luar Biasa Untuk Kota Pare Hingga Saat Ini Dan Tadi Pemirsa Kita Telah Dijelaskan Bersama Juga Bahwa Mulai Dari 56 Jenis Perizinan Yang Ada Di Mal Pelayanan Publik Dan Juga 11 Loket Yang Telah Disediakan Oleh Teman Teman Dari PTSP Ini Mulai Dari Penelitian Mahasiswa Mungkin Bagi Teman Teman Mahasiswa Ini Juga Perlu Sekali Diketahui Bahwa Dalam Penelitian Kita Nantinya Ini Butuh Perizinan Dari Teman Teman Dari PTSP Yang Bisa Mengurus Hal Itu Dan Juga Untuk Mulai Dari Surat Kehilangan Dan Juga Yang Hal Yang Berbau Masyarakat Publik Ini Bisa Dengan Satu Pintu Kita Sudah Bisa Mendapatkan Hasil Di Dan Pemirsa Jangan Kemana Setelah Ini Kami Masih Akan Kembali Telah Hadir Di Kota B.J. Habibi Pusat Jajanan Dan Oleh-oleh Khas Pare-Pare Dapatkan Aneka Jajanan Aksesoris Yang Unik Souvenir Serta Berbagai Busana Menarik Yang Didesain Langsung Oleh Ibu Haja Erna Rasitauvan Bagi Anda Yang Berkunjung Ke Kota Pare-Pare Kurang Lengkap Rasanya Jika Anda Belum Berkunjung Ke Pusat Jajanan Oleh-oleh Khas Pare-Pare Semua Tersedia Di Balai Ainun Habibi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Harmanikam Surah Duh Saya Trianti Sulaiman Saya Sotun Hasara Hadir Di Layar Televisi Anda Dengan Sebuah Informasi Yang Telah Gerangkung Tim Redaksi Kangen Kita Mulai Ustaz Kangen Peduli FM Pendengar Mari Kenalan Lebih Dekat Dengan Kami Klik Tombol Like Di Facebook Fanpage Radio Peduli 96,9 FM Dan Live Streaming Di rpp.pareparekota.go.id Atau Dengarkan Kita Juga Melalui Aplikasi Rdio Download Aplikasinya Di Playstore Secara Gratis On Your Radio On Your Mobile And Online 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 Your Number One Hit Music Station 96,9 9 Radio Peduli FM Terima kasih Pemirsa Masih Bersama Kami Di TV Peduli Dan Juga Masih Dengan Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pareparek Tadi Di Segmen Awal Kita Telah Membahas Bagaimana Dari Penghargaan Yang Telah Diberikan Tentu Dari Konsistensi Yang Diberikan Juga Dari PTSP Kota Pareparek Dalam Memberikan Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Kota Pareparek Terkhusus Dan Juga Bisa Dikatakan Bahwa Dari Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Jatah Pareng Karena Beberapa Hal Nanti Di Kemudian Hari Tadi Telah Dijelaskan Dari Kementerian Juga Insyaallah Akan Datang Bersama Kita Mulai Dari Hak Cipta Dan Hukum Dan Ham Juga Telah Hadir Di Kota Pareparek Insyaallah Tentunya Dan Pemirsa Terkait Masih Dengan PTSP Ini Terkait Juga Dengan Perizinan Yang Ada Di Kota Pareparek Tadi Sudah Disampaikan Di Awal Juga Bahwa Ada Mulai Dari Perizinan Label Halal Dan Perizinan Perdagangan Ini Tentu Dari PTSP Sendiri Merupakan PR Besar Dari PTSP Seperti Itu Melihat Kota Pareparek Tanpa Cerobong Asap Tetapi Dengan UMKM Yang Luar Biasa Seperti Apa Ya Makasih Pada Pak Musah Kembali Sampaikan Bahwa Untuk Di Tahun 2022 Ini Dinas Penalaman Yang Lalu Tahun Kemarin Itu Dinas Penalaman Pelayanan Pada Satu Pintu Melalui Mal Pelayanan Telah Memberikan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Sebanyak 2049 Jumlah Untuk Tahun 2022 Kemudian Jumlah Penirban Retribusi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Tahun 2002 Itu Sebanyak 71 288 125 Itu Terkad Detribusinya Sedangkan Nomor Izin Berusaha Yang tadi Saya sampaikan Bahwa NB Singkat NB Itu Melalui Aplikasi OEC Secara Nasional Langsung Ke pusat Itu Berdasarkan Data Kami Sebanyak 4.662 NB Yang Terbit Ini Khusus Di Tahun 2022 Jadi Itu Tadi Berapa Yang terbit Kita sudah Sampaikan 4.000 Lebih Secara Nasional Ini Alhamdulillah Pada Pada Sudah Sehingga Penilaian Daripada Ombudsman Ini Bisa Mendapatkan Kategori Atau Penghargaan Dari Ombudsman Kemudian Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Ini Tadi Terkait Dengan Masalah Pedagang Apa Semua Kami Menyampaikan Kepada Masyarakat Ketika Ingin Mengurus Di PTSP Cukup Datang Saya Ke sana Tidak Perlu Jauh Jauh Lagi Itu Saya Kami Akan Memberi Kemudahan Kemudian Fasilitas Yang Kami Siapkan Di Mall Pelayanan Pada Pemerintah Bahwa Kami Dari PTSP Menyiapkan Terkait Dengan Tempat Ya Tadi Setelah Tempat Kami Menyiapkan Fasilitas Meja Sudah Kami Siapkan Masuk Juga Website Indihome Apa Di Sana Internet Internet Itu Kami Siapkan Gratis Kami Siapkan Dari Pemda Jadi Dari Rekan-rekan Mungkin Dari Instansi Pertikal Ini Cukup Masuk Saya Kesana Hingga Memasukkan Apa Yang Ingin Dijual Di Sana Karena Terkait Dengan Masalah Mall Kalau Kita Di Mall Orang Berbelanja Sekarang Kalau Kita Berbelanja Mengenai Administrasi Apa Semua Itu Kami Siapkan Di Sana Jadi Pelayanan Di Sana Dari Stasi Pertikal Kami Harapkan Dapat Bergabung Bagi Yang Sudah Ada Bagaimana Meningkatkan Di Sana Pelayanannya Kemarin Juga Dari Stasi Pertikal Dari Pihak Lapas Sempat Hadir Di Sana Setelah Melihat Wah Ternyata Bagus Disini Juga Dia Menempatkan Mungkin Stafnya Disana Atau Berana Saya Sampaikan Insya Allah Kami Akan Memfasilitasi Ketika Itu Memang Siap Masuk Cuma Untuk Sementara Ini Saya Sampaikan Dari Awal Bahwa Kami Masih Terbatas Mengenai Loket Jadi Insya Allah Kedepan Karena Masih Ada Pengembangan Ke Arah Selatan Karena Disana Masih Ada Bangunan Yang Ex-Kuliner Dulu Itu Kami Mudah-mudahan Kedepan Dari Pimpinan Kami Mungkin Atas Saran Bapak Lepotan Nanti Dengan Pihak Dukungan DPR Juga Bagaimana Menambah Loket Ini Supaya Kita Lebih Terpusat Disana Semua Mengenai Apa Kelengkapan Dan Tidak Terlalu Kemana-mana Yang Kemana-mana Datang Saya Di Mal Pelayanan Misalah Akan Tidak Terlalu Lama Akan Selasai Semua Apa Yang Kita Ingin Itu Untuk Dari PTSP Benar Sekali Jadi Memang Dukungan Dari Pemerintah Kota Khususnya Dari Bapak Oli Kota Dan DPR Ini Perlu Dilihat Juga Bahwa Memang Dari Dukungan Tersebut PTSP Ini Bisa Lebih Melebarkan Sayapnya Lagi Dalam Memberikan Pelayanan Yang Luar Biasa Kepada Masyarakat Mulai Dari Tadi Perizinan Hingga Dengan Hal-hal Yang Tentu Merupakan Dari Pelayanan Publik Ini Luar Biasa Kita Sudah Lihat Dan Kita Sudah Melihat Sebenarnya Kerja-kerja Dari Teman-teman PTSP Seperti Apa Dari Aplikasi Website Dan Juga Bisa Langsung Datang Untuk Melakukan Pendaftaran Di Sana Untuk Kedepannya Apa Saja Yang Ingin Dilaksanakan PTSP Di Tahun 2023 Ini Seperti Apa Ya Makasih Kami Dari PTSP Tetap Berkomitmen Meningkatkan Pelayanan Yang Terbaik Untuk Masyarakat Itulah Tadi Beberapa Kekurangan Kekurangan Ini Kami Nanti Tetap Mengevaluasi Apa Yang Harus Kita Tingkatkan Termasuk Pelayanan Kami Yang Selama Berjalan Secara Pelampan Kami Mengevaluasi Di Sisi Mana Kekurangan Kita Bagaimana Bisa Kita Mengatasi Terkait Dengan Tinis Pelasanannya Mungkin Terkait Dengan Teman-teman Yang Ada Di Pelayanan Ini Tetap Antusias Melayani Dan Ketika Ada Berhalangan Satu Mungkin Yang Lainnya Bisa Menggantikan Itulah Upaya Kami Kedepan Dan Tidak Ada Kata Bahwa Tidak Bisa Terlayani Itu Motu Kami Tetap Bagaimana Posisi Kita Ini Melakukan Pelayanan Terbaik Jadi Staff Yang Ada Di Sana Sekarang Saya Apalagi Sansi Mengenai Keberanannya Teman-teman Karena Dia sudah Terlatih Sebelum Ditempatkan Pelayanan Dia sudah Terlatih Memang Diikutkan Dengan Pelatih Contoh Kalau Nanti Yang Ada Usus Pelayanan Mengenai Hak Cipta Haki Itu Nanti Mungkin Ada Staff Kami Diutus Langsung Untuk Mengikuti Bagaimana Proses-prosesnya Pelayanan Itu Itulah Yang Upaya Kedepan Termasuk Peningkatan Pelayanan Jadi Di sana Juga Kedepan Apa Kekurangan Yang Kami Akan Tetap Melanjutkan Contoh Untuk Para Disabilitas Kami Sudah Siapkan Di sana Ada jalur Khusus Di Disabilitas Ketika Ingin Mengurus Ini Ada Jalur Khusus Kita Lakukan Sementara Kami Akan Menyiapkan Arkusi Roda Bagi Mungkin Ada Yang Tidak Mampu Jalan Dan Sesuai Dengan Standar Itu Ada Jalan Masuk Khusus Jadi Dia Tidak Sembaran Ke mana-mana Cukup Di situ Mengurus Langsung Itu Ada Tugas Kedepan Bagaimana Melengkapi Bagaimana Semua Supaya Di sana Tidak Susah Lagi Jadi Khusus Yang Disabilitas Tadi Tidak Perlu Bertanya Lagi Kemana Langsung Jalurnya Mengurus Langsung Masuk Ke situ Itu Yang Kedepan Kita Upayakan Agar Lebih Maksimal Pelayanan Terkait Dengan Masalah Penghargaan Tadi Kembali Pada Pak Misa Bahwa Penghargaan Khusus Untuk Dinas Penanaman Modal Terpaling Satu Pintu Meraih Penghargaan Pelayanan Publik Itu Terlepas Daripada Hasil Ombusman Ombusman Republik Indonesia Melaksanakan Penilaian Kepatuhan Inilah Yang Tadi Yang Penghargaan Didapat Selaku Penyelenggara Pelayanan Publik Terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ini Juga Dari Ombusman Penyelenggara Dasar Terkait Masalah Penilaian Para Pemisah Ini Penilaian Dilakukan Terhadap Kepatuhan Dalam Penuasana Pelayanan Sebagai Pengawas Penyelenggar Pelayanan Publik Kegiatan Penilakan Sebagai Wujud Fungsi Pencegahan Administrasi Ini Tadi Kita Hindari Masalah Pencegahan Mal Administrasi Berbicara Mal Administrasi Ini Yang Kita Harus Hindari Semua Makanya Hadirlah Di Mal Pelayanan Nah Terkadang Mal Administrasi Ini Merupakan Perilaku Dan Perbuatan Dalam Melawan Hukum Ketika Ada Pelanggaran Etika Dalam Proses Administrasi Dalam Pelayanan Publik Nah Mal Administrasi Ini Berbicara Seperti Penyimpangan Prosedur Penyalahgunaan Webinan Termasuk Kelalian Atau Pengambayan Kewajian Hukum Dalam Mengambahkan Kewajian Hukum Tindakan Diskrinatif Permintaan Imbalang Terutama Permintaan Imbalang Kita Hati-hati Calo-calo Itulah Bagaimana Kita Bagaimana Langsung Kepada Si Pemohon Tidak Ada Kontak Langsung Yang Maksudnya Setelanya Tidak Ada Komunikasi Ini Hanya Melalui Ini Tapi Masyarakat Ini Tidak Apa-apa Datang Kesana Tetap Dibantu Teman-teman Kami Memfasilitasi Itulah Yang Kita Hindari Adanya Tips-tips Imbalang Itulah Sekarang Bagaimana Gencang-gencangnya Pemerintah Menegakkan Itu Istilahnya Kenapa Harus Dipersulit Kepada Masyarakat Kalau Tidak Pada Itu Langsung Selesai Kemudian Pertama Ini Tadi Sanksi Mal Administrasi Itu Berbagai Macam Yang Seterjadi Salah Satu Pertama Itu Mengenai Penundaan Berlarut Itu Kadang-kadang Itu Tidak Boleh Terjadi Diusahakan Pada hari Itu Selesai Juga Harus Bekerja Itu Selesai Dalam Proses Pemberian Pelayanan Umum Kepada Masyarakat Ini Seorang Pejabat Publik Berkali-kali Menunda Itulah Salah Satu Mal Administrasi Makanya Kami Dari Pejabat Yang Membidang Di sana Kalau Bisa Itu Hari Selesai Jangan Kita Menunggu Kecuali Ada Hal-hal Teknis Prinsipil Tidak Boleh Itu Hari Membutuhkan Komunikasi Kembali Dengan SKPD Teknis Jadi Kami Tetap Melakukan Komunikasi Dengan Teman-teman Yang Ada Di SKPD Contoh Tari Di Bapada Di Kesehatan Di PU Tetap Komunikasi Dan Kami Masalah Kedepan Itulah Kami Lakukan Kesana Kemudian Mengenai Tadi Mengurwaktu Itu Tidak Setempat Kita Harus Cepat Selesai Kemudian Yang Kedua Mengenai Penyelanggunaan WN itu Yaitu Tindakan Seorang Pajak Publik Yang Menggunakan WN-nya Melebih Apa Seharusnya Jadi Dia Sebatas Itu Saja Anda Sampai Sini Tidak Usah Langsung Sini Nanti Ada Tugas Berjenjang Itu Selalu Selakukan Tindakan Yang Berlaku Sehingga Kami Menjadi Sana Menyediakan Peranan Pabrik Tidak Dapat Giterima Secara Itu Ketika Kami Menunda Nunda Itu Nanti Ada Kesan Bahwa Masyarakat Dipersulit Inilah Macam Itu Kita Hindari Makanya Saya Sampaikan Pada Staf Para Staf Bagaimana Kita Melayani Dengan Baik Kemudian Apabila Itu Hari Selasikan Yang Cepat Kemudian Ketiga Ini ada Ketiga Mengenai Penyimpan Prosedur Ini Juga Dalam Hal Proses Perlayanan Pabrik Ini Ada Tahapan Kegiatan Dilalui Telah 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 Mendapatkan Pelayanan Pabrik Dalam Proses Pelayanan Pabrik Pejabat Pabrik Tidak Mematih Tahap Yang Terditentukan Sehingga Secara Patut Sehingga Tidak Memperoleh Pelayanan Itu Juga Salah Satu Khusus Yang Membidangi Para Pejabat Pejabat Yang Ada Di Kota Pari Pali Ini Khususus Di PTSP Bagaimana Tidak Menghalangilah Proses Proses Contoh Tiga Harian Tapi Ketika Ada Masalah Kami Cepat Selasihkan Komunikasi Dengan Pihak Instansi Terkait Bahwa Inilah Hal-hal Yang Perlu Kita Selasihkan Semua Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Tadi Tentang Pelayanan Pabrik Ini Merupakan Lembaga Tadi Sampaikan Oleh Ibu Bahwa Lembaga Negara Yang Menangani Masalah Administrasi Dalam Penyelenggar Layanan Termasuk Kami Di Sana Penyelenggar Layanan Kemudian Observasi Fisik Langsung Dan Pembuktian Dokumen Jadi Kami Bukan Hanya Menyampaikan Bahwa Perjalanan Begini Dia Membutuhkan Data-data Apa Betul Dengan Tadi Yang Disampaikan Oleh PTSP Dan Jangan 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 Hanya Menyebut Tidak Ada Fisik Itulah Yang Kami Salah Satu Pendukung Dan Waktu Penilian Ini Antara Bulan Juli Sampai Agustus Contoh Ini Tahun Ini Sudah Sudah Pernah Turun Juga Pada Bulan Juni Ini Baris Sampai Agustus Itu Salah Satu Penilaian Daripada Ombudsman Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Bu Benar Sekali Jadi Memang Dari Tidak Serta Merta Saja Mendapatkan Penilaian Yang Luar Biasa Dari Ombudsman Karena Memang Bisa Dikatakan Bahwa Kewenangan Dari Ombudsman Ini Luar Biasa Ikut Andilnya Dalam Pemerintah Kota Pare-pare Khususnya Dan Pemirsa Masih Terkait Dengan Penghargaan Tadi Tentu Banyak Syarat Yang Harus Dipenuhi Dan Konsistensi Yang Harus Selalu Dilakukan Oleh Dari Tantangan Berat Dari Teman-teman Di PTSP Seperti Apa Sebenarnya Tantangan Yang Didapatkan Dari PTSP Hingga Saat Ini Dengan Berdirinya Meluk Pelayanan Publik Yang Ada Tadi Dijelaskan Ya Sekiranya Cukup Menarik Ini Tantangan Itu Sekiranya Banyak Tantangan Kita Hadapi Mungkin Tekad Dengan Masalah Sarana Yang Belum Ini Bagaimana Pelayanan Kita Di Sana Harus Maksimal Tapi Itulah Merupakan Bagaimana Kita Kedepan Mengandangkan Persoalan Itu Bisa Selesai Dan Jangan Menjadikan Karena Persoalan Ini Kita Menjadi Pakum Apa Semua Tetap Kedepan Tantangan Sangat Barat Bagi Kita Karena Kita Menggunakan Sekarang Mengenai Semua Berbicara Masalah Aplikasi Aplikasi Itu Yang Ketika Orang Tidak Mengatuh Aplikasi Itu Itu Tidak Akan Berguna Bagi Masyarakat Digitalisasi Kita Menghargai Digitalisasi Ini Bahwa Masyarakat Perlu Mengetahui Sekiranya Masyarakat Sudah Pandelah Menggunakan IT Namun Dalam Sistem Pengguna Sisi Kadang Dia Ragu Ragu Karena Persoalan Sekarang Mengenai Sistem Itu Kedisela Gunakan Banyak Hal Yang Merugikan Masyarakat Karena Dia Takut Mengklik Ini Mengklik Ini Akhirnya Apa Biasa Ada Masalah Di Masalah HP Atau Apa Itulah Pelayanan Kami Harus Dikkatkan Kemudian Selanjutnya Terkait Dengan Pelayanan Ini Itu Tadi Kami Harapkan Juga Tadi Selain Dukung Pemerintah DPRD Dukungan Masyarakat Juga Dalam Menjaga Mal Pelayanan Masyarakat Di Sana Sekitar Cukup Mendukung Hal-Hal Yang Menjadi Perhatian Bagi Kita Kemudian Bagaimana Sekitarnya Di situ Alhamdulillah Semua Kita Bisa Kerjasama Dengan Baik Sekarang Itu Dari Saya Benar Sekali Kemudian Untuk Yang terakhir Closing Stage Pemirsa Di rumah Dan Juga Harapan Kedepannya Seperti Apa Silahkan Terkait Terkait Dengan Harapan Kedepan Ini Bagaimana Teman-teman Semua Yang ada Di PTSP Kita Bahu Bahu Bagaimana Meningkatkan Masalah Pelayanan Kemudian Terakhir Saya Sampaikan Bahwa Alhamdulillah Atas Bimbingan Dari Bapak Wali Kota Pare-pare Bapak Doktor HM Tepan Pah WSMH Bapak Wakil Wali Kota Bapak Haji Pengeran Rai Serta Bapak Sekretar Sedara Kota Dalam Setiap Acara Kopimone Itu Dinas Pada Mula Terpada Satu Pintu Dibawa Kepemimpinan Ibu Siti Rama Amir Siti Mimini Selaku Pajabat S21 Di Sana Yang Memimpin Kami Maka Untuk Nilai Kepatuan Terhadap Sanda Pelayanan Tahun 2022 Masuk Dalam Kategori Sona Hijau Kategori B Dan Opini Kualitas Tinggi Inilah Kepersialan Yang Dapat Atas Dukung Daripada Peminta Kota Tadi Namun Kami Tetap Meningkatkan Kedepan Mengenai Apa Yang Harus Kita Laksan Selain Tadi Dari Ombudsman Tadi Sampaikan Bahwa Ada Juga Telah Mendapatkan Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Khusus Tingkat Kabupaten Kota Tahun 2022 Dengan Nilai A Tadi Dari Ombudsman Juga Lain Dari Kabupaten Kabupaten Kota Ini Dapat Nilai A Namun Kami Mengakui Juga Bahwa Dalam Pelayanan Kami Itu Belum Tapi Kami Tetap Terus Berbenah Terus Berbenah Diri Dengan Memperbaiki Dan Menerima Saran-saran Dan Masukan Bagi Itu Ketika Yang Sifat Membangun Jadi Ketika Ada Masyarakat Bermasalah Mendapatkan Suatu Persoalan Merasa Dipersilid Perjinannya Ini Kedapan Kami Mohon Masyarakat Agar Dapat Menyampurkan Keluhannya Itu Melalui Menghubi Kami Melalui Telepon Atau Dalam Bantu Whatsapp Karena Kami Di sana Sudah Siap 24 Jam Teman-teman Call Centernya Ada Bidang Pengaduan Ketika Ada Masuk Dia Langsung Applo Kemana Ini Apa-apa Jadi Mungkin Kebedaan Perjinan Koordinasi Kami Terkait Hal Tersebut Jadi Dapat Menghubungi Nomor HP 081 142 103 44 Ini Aktif 24 Jam Saya Ulangi Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan Atau Merasa Ada Yang Membutuhkan Atau Dipersulit Atau Apa Oleh Teman-teman Kami Mudah-mudahan Tidaklah Insya Kami Siap Membantu Dengan Mengadukan Atau Bagaimana Meminta Penyerasan Kepada Teman Kami Bidang Pengaduan 081 142 10344 Ini Memang Khusus Untuk Nomor Pengaduan Di PTSP Sekarang Itu Saya Bu Dari Luar biasa Luar biasa Dari kerja-kerja Dari teman-teman PTSP Tadi Yang dijelaskan Langsung Oleh Kabit Pelayanan Perizinan Bapak Asri Mustafa SE Tadi Telah Dijelaskan Luar biasa Mulai Dari Penghargaan Hingga Dengan Pelayanan Pelayanan Yang Diberikan Dari PTSP Sendiri Melalui Pelayanan Publik Tentu Dari Semua Jenis-jenis Pelayanan Yang Diberikan Dari PTSP Ini Membutuhkan Tenaga Yang Ekstra Dari Teman-teman Di Sana Tentu Dukungan Tidak Hanya Dari Pemerintah Kota Tetapi Juga Dari Kita Sebagai Masyarakat Kota Pare Sehingga PTSP Bisa Mendapatkan Piagam Penghargaan Ataupun Penghargaan Lagi Ke Tahun Selanjutnya Ataupun Di Tahun Inilah 2023 Ataupun Di Tahun Selanjutnya Tadi Telah Disampaikan Bahwa Mungkin Bagi Pemirsa Di Rumah Ada Pengaduan Ataupun Hal-hal Yang Ingin Ditanyakan Terkait Apa Saja Yang Ada Di Mal Pelayanan Publik Bisa Langsung Datang Kemal Pelayanan Publik Ataupun Melalui Dari Nomor Pengaduan Tadi Yang Telah Dijelaskan Dari Pak Asri Ini 081 142 10344 Nah Untuk Mal Pelayanan Publik Sendiri Ini Melayani Teman-teman Dan Pemirsa Di Rumah Juga Dari Hari Kerja Setiap Harinya Bisa Langsung Datang Kesana Jika Tidak Bisa Melalui Website Ataupun Aplikasi Mungkin Beberapa Teman Agak Ragu-ragu Ini Mengklik Jangan Sampai Saya Salah Klik Nah Seperti Itu Jadi Bisa Langsung Datang Kemal Pelayanan Publik Dan Pemirsa Kami Suapkan Terima Kasih Atas Khadirannya Bersama Kami Di Sini Dengan Informasi Yang Luar Biasa Dari Teman-teman PTSP Juga Dan Pemirsa Demikianlah Untuk Talkshow Pada Pagi Hari Saya Usutun Hasanah Mewakili Semua Kru yang bertugas mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Pagi Terima Kasih Terima Kasih